PSS Marang akan jadi tuan rumah bagi Borneo FC pada pekan ke-13 BRI Liga 1 di Stadion Manggo Harjo, Jumat 9 Desember 2022. PSS Marang dalam motivasi yang bagus pada pekan ke-12 lalu PSS menang 3-0 dari Madura United. PSS Marang punya momentum yang bagus, mereka menang telak 3 gol. Tanpa balas di pekan ke-12, kondisi Carlos Fortes juga makin baik dan kehadirannya bisa menerangkan beban Taishi Marukawa. Sebaliknya di kubu Borneo FC, pelatih Andre Gaspar memulai kiprah di Borneo FC dengan kondisi sulit. Namun dengan materi pemain yang dimiliki, Borneo FC bukan tim yang mudah dikalahkan. Kemenangan Arema FC melawan Dewa United kemarin membuat posisi PSS Marang di kelas main sementara harus turun satu tingkat ke posisi ke-12. Sehingga pada laga besok melawan klub asal Samarinda Kalimantan Timur tersebut, PSS Marang kembali menargetkan 3 poin demi kembali mendongrak posisi mereka di kelas main BRI Liga 1. PSS Marang dalam menghadapi Borneo FC tampaknya masih akan mencadangkan penyerang utama mereka, Carlos Fortes, mengingat dirinya masih belum bugar 100% pasca cedera panjang. Kemungkinan ia akan diturunkan kembali di babak kedua, sama seperti ketika melawan Madure United untuk mengembalikan ke bugarannya. Cederanya Septian David Maulana membuat nama-nama pemain seperti Wawan Peppianto, Taishi Marukawa, dan Jonathan Cantilana akan tetap menjadi pilihan utama untuk mengisi posisi lini depan di squad Laskar Maheksa Jenar. Untuk lini belakang pelatih PSS Marang, Andre Gilan juga tampaknya tidak akan menggantikan peran Alvi Andrade Wanga yang tampil cukup disiplin saat menghadapi Madura United kemarin. Terima kasih telah menonton!